Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Sahabat-sahabatku semua Hari ini saya akan sharing tentang Mencari uang atau mendapatkan uang dari Survei Yang ada di HP ya Saya biasanya menggunakan Atapul Yang ini Dan sebenarnya untuk Survei berbayar ini Itu banyak sekali Tetapi yang saya pakai Saya baru memakai Atapul Yang memang sudah menghasilkan uang Bagaimana cara menggunakannya Langsung saja kita buka Atapulnya Nah teman-teman Ini adalah Bentuk berandanya ya Nanti dimana Di sini ini akan ada Survei yang harus Kita kerjakan Dan Dilengkapi berapa bayaran Yang akan kita dapatkan dalam bentuk Dolar Dan kemudian Untuk melihat Bayaran yang sudah kita dapatkan Silahkan di klik yang Bergambar dolar ini Ya contohnya ini saya sudah Terkumpul 2,79 dolar Dimana Uang ini bisa kita ambil Itu Ke Paypal Kemudian dari Paypal Baru bisa masuk Ke rekening kita Dengan syarat Yaitu Saya klik Paypalnya Nah ini syaratnya teman-teman ya Sebetulnya ini syaratnya cukup mudah Dan cukup kecil nilainya Dibandingkan Survei-survei yang lain ya Di Atapul ini Kita hanya Membutuhkan 3 dolar Untuk bisa menarik uang kita Atau senilai sekitar 45 ribu rupiah Jadi setelah kita mendapatkan 3 dolar Baru kita bisa Menarik uang itu ke Paypal Dan dari Paypal Nanti masuk ke Rekening Dan Survei ini adalah Survei yang biasanya Dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Itu maupun elektronik Ataupun perusahaan apapun Di seluruh dunia Dia untuk mendapatkan Data pasar ya Jadi kita Biasanya menjawabnya itu Harus dengan serius Dan dengan benar-benar Sesuai dengan apa yang Ada di daerah kita Karena dia membutuhkan Data-data Untuk produk yang akan Mereka pasarkan Ke daerah kita Jadi survei ini bisa Dari luar negeri Ataupun dari Indonesia ya Kalau dari Indonesia Biasanya dia menggunakan Bahasa Indonesia Tetapi jika itu Dari perusahaan luar negeri Dia akan Menggunakan Bahasa asing Atau biasanya Bahasa Inggris Jadi setidaknya Kita harus sedikit-sedikit Ngerti bahasa Inggris Kalau enggak Kita harus siapkan Translate Yang di Google itu Untuk Mentranslatekan Bahasa Inggris Yang Digunakan oleh Perusahaan tersebut Dan biasanya Kalau dari Perusahaan yang Luar negeri Itu Dia bayarannya Lebih besar Daripada Yang dari Indonesia Dan untuk Melihat Yang sudah selesai Kita selesaikan Dengan bayarannya Ini contohnya Seperti yang saya miliki ya Disini ada tertulis Survey complete Itu artinya Bahwa survey tersebut Selesai Saya Kerjakan Akhirnya Saya mendapatkan Bayaran Dan jika ada Tulisannya disini Survey broken Itu artinya Survey yang diberikan itu Rusak Jadi dia Tidak bisa kita buka Dan tidak bisa kita Selesaikan Dan jika disini Terus tulis Survey incomplete Itu artinya Kita tidak Menyelesaikan Makanya kita Tidak mendapatkan Bayaran Dan jika disini Tersulis Survey screen out Artinya kita keluar Dari Survey tersebut Saat kita belum Menyelesaikannya Sehingga kita Juga tidak Mendapatkan Bayaran Dan disini Juga ada Survey complete Yang dia Hanya berbayarkan Sedikit Contohnya ini Ini 0,01 Dolar Itu biasanya Dia hanya Survey singkat Biasanya Apa jenis Kelamen kita Atau Dimana kita tinggal Hanya seperti itu saja Jadi ini hanya Survey singkat Jadi biasanya Semakin lama Survey yang kita lakukan Itu akan Semakin besar Bayarannya Oke teman-teman Sekian dulu Informasi Dari saya Atau sharing Dari saya Siapa tahu Teman-teman Ada yang berminat Untuk Mengikuti Survey ini Mendapatkan Uang dari internet Dengan cara Mengisi survey Dengan cara Bersantai di rumah Karena walaupun Kita tidak Menyelesaikan Surveinya Juga tidak apa-apa Tetapi kita tidak Mendapatkan bayaran Ataupun kita Melewatkan Survey itu Kita tidak ingin Mengerjakan Karena kita sibuk Juga tidak apa-apa Jadi hanya Sesempatnya Kita saja Karena biasanya Saya juga Mengerjakan survey ini Di saat malam hari Di saat saya sudah Santai-santai Di saat saya bekerja Saya tidak akan Membuka Ataupun ini Jadi saya tidak Mengerjakan surveynya Oke demikian dulu Sharing dari saya Terima kasih Dan assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton